Jawaban dari Fashion Division soal tuduhan Wanda Hamidah terkait Paris Fashion Week 2 Sorotan Wanda Hamidah vokal mengkritik acara fashion menampilkan karya sejumlah desainer Indonesia dan jenama lokal di Paris Salah satu kritikannya tertuju pada Fashion Division penyelenggara acara tersebut Ia bahkan menduga ada modus penipuan Lantas apa tanggapan Fashion Division? Artis yang juga politikus itu sempat menggugah tangkapan layar dan diduga deck atau proposal acara tersebut Di proposal tertulis Paris Fashion Week 2022 dan disertai logo Fashion Division, Gerakan Ekonomi Kreatif atau Kekraft Serta Kemen Parekraft Pada bagian brand dan partnership special value full package tertera harga paket menggelar fashion show Di acara tersebut yang kini sekitar 5,1 miliar untuk 10 slot atau 511 juta per slot 500 juta saudara-saudara tanpa kurasi kamu punya duit bisa ikut Tulis Wanda Tak tinggal diam Pendidik sekaligus CIO Fashion Division Wulan S. Haryono pun menanggapi tudingan tersebut lewat akun Instagram pribadinya Ed Wulan S. Haryono Ia mengklaim bahwa proposal yang diunggah Wanda bukan milik Fashion Division Ibu Ed Wanda Hamidah yang terhormat Sebelum share sesuatu mohon dicek terlebih dahulu karena jatuhnya bisa fitnah dan pencemaran Ini adalah bukan deck atau package kami Tulis Wulan, Rabu 9 Maret 2022 Wallipop telah menghubungi Wulan untuk dimintai keterangan Ia baru bersedia diwawancara setibanya di Indonesia besok Akun Fashion Division menggugah proposal resmi yang mereka buat Tak ada nama atau logo Paris Fashion Week atau PFW Yang telah dipatenkan oleh Federation de la Haute Culture et de la Moude FHCM Selaku penyelenggara Paris Fashion Week yang resmi Proposal asli Fashion Division seperti dilihat pada Kamis 10 Maret 2022 Juga disertai jenis-jenis paket dan harganya Mulai dari 7.000 euro atau 110 juta hingga 15.000 euro atau 237 juta untuk sharing show Untuk dari perkara ini ada kemungkinan berlanjut di meja hijau Wanda dalam Instagram storiesnya mengatakan bahwa Wulan akan melayangkan gugatan terhadap dirinya Mbak Wulan sang I.O. Paris Fashion Week menghubungi sahabat saya minta bertemu Katanya akan menuntut saya di pengadilan dengan senang hati saya menunggu Supaya kedok kamu semakin terbuka Tulisnya Tak gentar, Wanda menyimpulkan ada oknum yang menipu pada artisan Indonesia dengan iming-iming eksis di Paris Fashion Week Mereka sudah bayar mahal, ternyata eh ternyata tidak didaftarkan ke PHB beneran No I feel pity and same pity for them Siapapun yang menipu harus membayarnya Tulis Wanda Ia berharap kedok mafia fashion tersebut dapat terbongkar Sehingga tidak ada lagi insan kreatif Indonesia yang menjadi korban